Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri mencatat terjadi penurunan angka kecelakaan pada masa mudik Lebaran 2024. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Irjen A. An Suhanan mengatakan, tahun ini angka kecelakaan tercatat sebanyak 2.985, mengalami penurunan sekitar 13 persen dari 3.412 pada tahun 2023. Untuk kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik, ada penurunan angkanya sekitar 13 persen dari 3.412 di tahun 2024 saat ini turun menjadi 2.985, kata An, Selasa, 16 Juli 2024. Dari angka tersebut, lanjut An, tercatat sebanyak 429 orang meninggal dunia selama mudik dan arus balik Lebaran 2024. Angka tersebut menurun 17 persen, dibandingkan tahun lalu yakni 519 korban. Kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut turun 17 persen dari 519 di 2024 menjadi 429, ujarnya. Meski korban meninggal mengalami penurunan, namun An mengakui angka korban luka berat akibat kecelakaan mengalami peningkatan, sementara korban luka ringan akibat kecelakaan mengalami penurunan. Kemudian yang luka berat ada peningkatan 25 persen dari 427, naik menjadi 533, kemudian untuk luka ringan juga turun ya dari 4745, turun menjadi 3983, ungkapnya. AAN meminta maaf apabila selama arus mudik dan balik, pelayanan yang diberikan tidak maksimal serta masih ada yang dirasakan kurang oleh masyarakat. Kita tahu banyak kepentingan masyarakat yang tidak terakomodasi, itu semua semata-mata kita melihat asas prioritas, pada pelaksanaan rekayasa lalu lintas juga ada antrean dan keterlambatan, kami mohon maaf atas itu, pungkasnya. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, memperkirakan jumlah pemudik pada periode Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini mencapai 193,6 juta orang. Perkiraan itu naik dari tahun lalu, dengan jumlah pemudik sebanyak 123,8 juta orang.